Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumar Sono, bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Kade Joko Suprihatin, memberikan edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga dalam pembuatan sabun pencuci piring home industry. Ini sudah bisa, nanti lapor sama Pak Lurahnya masing-masing. Edukasi diberikan agar para ibu rumah tangga bisa memiliki kesibukan dan kreativitas positif yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Sumar Sono mengatakan tujuan pemberian pelatihan kepada ibu-ibu PKK, posyandu, dan BUMK ini agar dapat menambah unit usaha di kampung masing-masing. Apalagi di era pandemi COVID-19, semua orang diminta untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk itu, sabun pencuci piring buatan sendiri nantinya dapat digunakan untuk mencuci tangan. Jika sabun pencuci piring yang biasa digunakan seharga Rp5.000, dengan dibuat sendiri hanya membutuhkan modal Rp1.000-Rp2.000. Dengan begitu, lanjutnya ibu-ibu rumah tangga dapat memproduksi sendiri sabun pencuci piring yang bisa memberikan penghasilan tambahan untuk membantu penghasilan keluarga. Hari ini kita melakukan edukasi kepada ibu-ibu KKK, posyandu, dan BUMK. Tujuannya bagaimana mereka ini bisa menambah unit usaha di kampung masing-masing. Apalagi di era COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk banyak cuci tangan, kan? Nanti sangat membutuhkan ini. Oke, sementara kita bisa buat sendiri seperti ini, dengan modal Rp120.000 akan mendapatkan 30 liter. Nah, kalau ini dibuat unit usaha BUMK, kemudian masyarakatnya beli di situ, mungkin menambah kemasan ini ya. Oke, kita taruh Rp1.000 lah ini. Nah, artinya akan ada nilai tambah. Ekonomi di kampung itu akan bergerak. Nah, dengan sendirinya, UMKM akan bergerak dan penghasilan mereka bertambah. Nah, hari ini bukan saatnya lagi kita untuk mengirit cara hidup, tapi bagaimana menambah penghasilan. Sehingga kecukupan kita, kebutuhan kita akan tercukupi dengan penghasilan kita yang menambah dengan edukasi-edukasi dan kreativitas. Ya, Alhamdulillah sih, Mbak, senang. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Pengalaman baru juga. Nanti ya, Insya Allah kita kembangkan kebiasaan kita. Sulitnya sih enggak, cuma mungkin lebih butuh kelatenan, Mbak. Lebih sabar, sabaran, lebih sabar. Untuk itu pihaknya berharap dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan wawasan dan keterampilan kepada para ibu-ibu rumah tangga agar bisa lebih produktif lagi. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan. Mumpul jadi sabu.